Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman media jangan lupa ke Pores Jakarta Selatan Karena kasus penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh Nindi Ayunda Sudah memasuki babak baru Cus ke Pores Jakarta Selatan Sekarang karena ada saksi-saksi yang datang ke sana Meski Nindi dua kali mangkir Namun ternyata permasalahan ini tetap naik lidik Dan pihak yang berwajib tetap menyelidiki Bahkan Nikita Mizani dengan bahagianya Menyebutkan permasalahan ini dimulai saat Tito memukul salah satu sekuriti Nindi Dan Nindi diusir dari rumah kontrakan tersebut oleh warga Sebagai musuh dari Nindi Ayunda Nikita Mizani kali ini mengumumkan Penyelidikan surat kasus penyekapan yang menimpa Membantu Nindi kali ini naik tahap penyelidikan Nikita Mizani pun menjelaskan Kalau Nindi mangkir dua kali tak akan kebal hukum Akan membuktikan kalau Nindi mendapatkan pelakuan yang sama Seperti Nikita Mizani Nindi pangkir pemeriksaan Nikita Mizani menyebutkan Takut ya, cemen ya Menurut Nikita Mizani juga Pura-pura bahagian Nindi Nindi yang tak pernah membahas tentang penyelidikan ini Nampaknya memang Nindi pura-pura Nindi tak mau para netizen Tahu kalau Nindi kini dalam penyelidikan pihak yang berwajib Terkait Tito, sang pacar atau suami istrinya Melakukan pemukulan kepada salah satu sekuriti Nindi Dan permasalahan ini masuk ke pihak yang berwajib Ada juga yang menyebutkan kalau salah satu pembantu Nindi Dizekap oleh Nindi Hingga kasus ini berlanjut Ini salah satu koleksinya Ini kacamata baca yang namanya Kanara Jadi banyak banget yang suka kacamata aku yang hitam Framenya waktu itu sering banget ditanyain Jadi aku mencoba mencari yang tipenya hampir sama Nindi pun disindir oleh Nikita Mizani Karena sudah dua kali mangkir Nikita Mizani meminta pihak kepolisian dari Jakarta Selatan Datang ke rumah Nindi Sama halnya seperti Nikita Mizani Didatangi setelah dua kali panggilan Selain Nikita Mizani yang menantang tinju kepada Nindi Kali ini Nikita Mizani pun menantang Nindi Ayunda ke kantor polisi Permasalahan atau kasusnya apa Nikita Mizani belum menjelaskan Namun menurut Nikita Mizani Dito dengan Nindi Ayunda akan segera diamankan Karena Nikita Mizani tak diam Ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Menurut Nikita Mizani Dito memang harus dilaporkan Terkait permasalahan apa Nikita Mizani nanti akan menyebutkan Dan kalau kalian mau ganti lensanya Bisa langsung ke optik terdekat Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Intro